Boleh ditanggapi Bang Eriko, boleh? Ya Mbak Duyanggia, saya jujur terpana yang disampaikan oleh Mbak Rustika Erlambang ini, karena memang apa yang di hati saya disampaikan sudah Mbak Tika, saya tidak tahu lagi apa yang harus disampaikan. Jadi tadi klaimnya sesuai tadi ya. Kalau tadi Mbak Duyanggia mengatakan bahwa Eriko itu suka menduga-duga, Bukan aku loh, Prof Lely tadi. Ya, saya tidak menduga lagi, tapi kenyataannya apa yang saya pikirkan, ternyata disampaikan oleh Mbak Tika, bahwa yang kita cari seorang pemimpin yang real, bukan yang misalnya kalau dinyanyi itu ada itu dulu penyanyi yang jago lip-sync, jago theatrical-nya. Nah, apakah itu yang kita mau cari? Nah, ini yang cari yang otentik, yang memang punya kemampuan dan apa adanya. Satu lagi, bonusnya tadi sudah disampaikan bahwa dia orang bersih. Ini namanya Profesor Mahfud nih, tadi soal Ferdi Sambo dan lain-lain. Jadi apa? Kalau kita lihat, Profesor Mahfud itu melengkapi apa yang tidak di Mas Ganjar, dia lengkapi. Dan ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti itu Mbak Duyanggia. Oke, silahkan Mas Henry. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Tika, sama yang saya prediksi tadi kan, bahwa Gibran ini kan jadi magnet. Benar gak Mbak Tika? Jadi magnet. Debat cawopres itu yang ditunggu itu sebenarnya Mas Gibran. Bahkan dari debat cawopres ditunggu cawopresnya. Iya. Mas Gibran itu bisa membuat perhelatan pesta demokrasi menarik. Dan tadi saya bilang, menjungkir balikkan banyak prediksi. Ya kalau tadi misalkan di seharian dia gak mau ngomong banyak, itu kan bagian taktik strategi saja. Waktu itu kita bahas kenapa Mas Gibran gak mau datang ke kampusnya. Saya bilang kan gak wajib. Itu kan debat yang dasarkan oleh para pihak. Tapi kalau pas debat di kapil resmi, dia kan memang mempertontonkan kehebatannya. Jadi saya kira ini kehebatan dari Mas Gibran. Bahwa kapan dibutuhkan ditampil. Strategi ini akan dijalankan terus sampai debat selesai nanti. Ya itu rahasia. Artinya gini loh. Mas Gibran ini membuat pesta demokrasi kita jadi menarik. Mungkin selama ini orang gak mau terlibat atau ikut pesta demokrasi, melihat Mas Gibran menjadi tertarik. Artinya kita harus berterima kasih ke Mas Gibran. Sebagai anak muda yang mampu membangkitkan kehangatan demokrasi kita. Oke baik. Bang Mardani silahkan. Ya tentunya debatnya masih berproses. Dan kalau tadi Baru Stika bilang banyak yang nunggu Mas Gibran, ya karena sebelumnya memang tidak tampil. Sekarang sudah tidak tampil, nanti kalau ekspektasinya tinggi di berikutnya kita lihat. Tapi bagaimanapun yang menentukan capres, capres, dan capres. Dan Mas Anies Baswedan, Kusimin, insya Allah akan menunjukkan inilah amin sebenarnya. Iya, 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 baik, baik. Baru Stika itu kan kita bisa lihat capres ya. Kalau di capres siapa nih yang performanya paling oke dari percakapan di ini? Ini kan kita bicara pasca debat cawapres. Pada saat itu memang netizen itu paling banyak diresponse memang Anies. Tetapi Anies dia sedang ribet dalam terdapeti dengan Prabowo. Kan netizen kan tertarik dengan hal-hal yang kontroversial gitu. Nah disini Ganjar memang akhirnya bingung kan dia sampai juga apa yang disampaikan oleh Ganjar gitu. Ini gimana ini dua teman saya itu persis sama di media sosial pun seperti itu. Tercapture juga seperti itu. Tercapture seperti itu gitu. Oleh karena itu yang mendapat negatif itu dua-duanya itu hampir sama antara Prabowo sama Anies gitu. Cuman dalam hal debat capres kemarin memang salah satu isu yang cukup menguat memang Wakanda Nomor itu gitu. Nah sementara karena dua pihak ini saling berseteru gitu kan. Nah kemudian Ganjar kembali lagi naik ke atas. Dia sentimen positifnya paling tinggi karena Ganjar dianggap sebagai orang yang humble. Dia gak mau ikut ke dalam pertempuran itu gitu loh. Dan itu yang dilihat oleh netizen itu seperti itu. Oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi Prof. Alisa yang ini bertanya sejauh apa sih debat ini mempengaruhi preferensi pemilih. Pada akhirnya nanti kita akan jawab. Pusatnya ada saat lagi di dua sisi. Berapa? Oke saya mau ke Prof. Leli. Prof ini kan kita dari tadi membahas wah ramai perbincangan soal debat segala macam di sosial media dan juga di real, di nyata. Tapi sejauh mana kalau kita bisa melihat debat ini akan mempengaruhi elektoral nantinya jadinya preferensi politik para pemilih sejauh mana bisa terpengaruhi oleh debat? Oke pertama kita bisa melihat grafiknya bagaimana elektabilitas masing-masing pasangan. Artinya ketika debat itu sudah dilaksanakan tidak terlalu signifikan. Itu satu. Sebab tadi jumlah penonton kalau dia ada 52 persen sementara elektabilitasnya di bawah 50 persen itu juga sudah bisa kita baca. Itu satu. Yang kedua kalau kita melihat kemenangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi 56 persen kita bulatkan saja Pak Prabowo 44 persen. Artinya kalau berdasarkan survei Lidbang Kompas ini yang terakhir itu 39 Pak Prabowo sama Gibran ya. Artinya belum mencapai yang memilih Pak Jokowi. Jadi belum ada tambahan dari yang memilih Pak Prabowo. Seandainya semuanya bisa kita gabung kan sudah 100 persen harusnya elektabilitasnya ini kan tidak. Artinya sampai sejauh ini debat itu belum memberi efek apapun. Tapi orang punya preferensi untuk menilai mana yang membincang kepentingan saya nantinya kalau jadi presiden atau tidak. Baru sebatas itu saja. Kita mau tampilkan ini beberapa informasi terkait dengan hasil survei ya. Ini pasca debat yang sudah dilakukan beberapa lembaga survei kami coba untuk menghadirkan datanya. Silahkan. Kalau kita lihat ini dari CSIS. Pasca debat Amin 26,1 persen. Prabowo Gibran 43,7 persen. Ganjar Mahfud 19,4 persen. Paling tinggi yang naiknya Amin itu. Lumayan naik signifikan ya. Kemudian survei indikator. Anies menang debat Capres. Gibran Cawapres. Keren mas Anies. Tapi surveinya juga Anies tidak bisa melampaui Pak Prabowo kan artinya. Artinya tidak berpengaruh juga secara signifikan. Jadi memang kalau kita membaca lembaga survei yang banyak itu mereka menampilkan angka-angka yang berbeda. Saran saya itu masing-masing pihak harus membuat survei sendiri. Sudah dilakukan gak sih? Ngomong-ngomong di internal. Kami sudah. Bahkan karena hasil survei ini kan banyak membingungkan betul seperti yang disampaikan Ayu Lely tadi. Jadi kami melakukan dengan tiga cara. Trianggulitas dari ini bukan karena tiga Mas Ganyar Profesor Mahfud ya. Pertama adalah dari survei konvensional. Yang kedua dari Big Data Analytics. Yang ketiga ada forum group discussion di beberapa kota. Dan ini menarik yang disampaikan tadi. Memang ada perubahan. Pada waktu seminggu sebelum kemarin diumumkan itu masih di angka 35. Ini internal kami tentunya. Sekarang sudah menjadi 37. Di Pak Prabowo 41 dan di Pak Anies 21. Jadi kalau menurut kami ini sesuatu hal yang masih sangat apa ya? Sangat dinamis. Bahwa betul ini punya pengaruh. Tapi ingat tadi tidak sampai 40 persen dari penduduk Indonesia yang menonton dari debat ini. Yang paling penting sebenarnya apa? Kita mendekati langsung kepada masyarakat yang ada di rumah. Yang ada yang tidak menonton televisi dan tidak menonton sosial media dan tidak aktif di sosial media. Ini penting. Jadi yang lebih penting itu memang persuasi politiknya. Kalau debat ditonton potongan-potongan pesannya saja. Mana yang lucu-lucuan, mana yang enggak. Jadi bukan mana yang substantif. Oke, kalau dari Bang Mardani. Saya malah melihat ada perspektif. Debat kita itu penting. Jangan underestimate dengan pemilih. Memang pemilih perlu waktu. Debat pertama sudah mulai ada terbentuk kumulasi terus sampai akhirnya dia membuat keputusan. Ingat ada tiga momentum di 2024 yang tidak ada di 2019. Terima kasih Pak Mardani selalu mengingatkan tiga ini Pak Mardani. Memang tidak bisa dipungkiri itu. Enggak ada masalah. Mau tiga, mau dua, masalah itu kalau fakta disampaikan. Apa saja itu. Yang pertama 56 persen pemilik kita itu gen Z dengan milenial. Dan mereka punya preferensi sendiri. Kalau dulu kita cuma satu sumber. Kalau mereka, mereka pilih sendiri. Dan contoh hari ini. Desak Anis itu menjadi trending topic dan waktu durasi nontonnya itu sangat tidak membosankan. Karena semua pertanyaan yang rumit-rumit, yang unthinkable, yang tajam bisa ditanyakan dan dijawab dengan penuh keyakinan oleh Mas Anis Baswedan. Makanya itu jadi salah satu trik kita. Kita tidak pernah underestimate dengan pemilih. Teman-teman ini pasti setelah ini akan terus-terus. Kadang-kadang setengah satu, setengah dua. Masih ada yang terus mengulik-mulik. Anak saya, SMP saja, itu sudah mulai disak Anis. Menarik karena buat mereka. Wah ini pencerahan. Pencerahannya yang kedua. Kita sudah punya teknologi internet. Penetrasi handphone kita itu dua kali jumlah penduduk. Jadi orang itu bisa nyari. Dan jangan underestimate dengan debat. Walaupun potongan-potongan, mungkin Mbak Rustika, Frog, awalnya dia tertarik. Abis itu dia menggali lagi, menggali lagi. Makanya lihat, lalu lintas trafik kita tinggi sekali sekarang. Artinya ada yang sedang bergerak. Dan bergerak itu di perubahan. Karena ingin berubah. Yang ketiga apa? Itu juga benar.